Sekarang Beli udah sampe di.. kita udah check-in tuh tadi Suasana malam di.. Bertiwi Bisma Halo, welcome back to my youtube channel, Beli Kasap Krishna Kali ini, Beli mau ngajakin kalian buat ke.. Ubud Nah, kita.. Kali ini stay di daerah Ubud Sorry Sekarang Beli udah sampe di.. Bertiwi Bisma 2 Sekarang kita menuju ke lobi dulu Kita udah check-in tuh tadi Kita tadi udah check-in Ini reception-nya Terus, kita udah dapet welcome drink Terus dari reception itu kita udah langsung bisa ke full Ini fullnya Jadi di ubud ini gak kayak sebelumnya Suasanannya yang dingin Dan sedikit Dan disini sekarang tuh lagi panas banget Ini udah dimasuk di jam 2.40 Tapi asli ini panas banget Pertiwi Bisma ini ada 2 Ada Pertiwi Bisma 1 Terus 3 Dan yang beli stay sekarang ini Pertiwi Bisma 2 Ini dia fotonya agak Dia memanjang Jadi dari depan itu tampak kecil Dan dia memanjang ke belakang sana Ini ada 2 lantai Nanti kita lihat bareng kayak gimana kamarnya Let's go, jangan kemana-mana Tetap di Youtube channel BK Sukrisna Nah, sekarang kita menuju ke roomnya Roomnya tuh ada di sana Jadi kita harus agak jalan ke belakang Dan suasananya juga lumayan asik Ini lorongnya juga agak kecil sih Terus dari lorong tadi Ini ada Jadi masih ada halaman lagi Di belakang itu ada Kayak untuk balkonnya Jadi masing-masing kamar itu udah ada Balkonnya Di belakang lumayan sih Enak sejuk dia Cuman Untuk masuk ke kamarnya itu agak sempit lorongnya Mungkin kita bisa lihat ke belakang Oke, di belakang ini masih ada beberapa kamar sama juga Ini ada 2 lantai Dan bentuknya Dan bentuknya Lumayan ya Kayak apa sih Kayak di pedesaan gitu Karena ini Ini nuansa Hotel di Ebut Emang rata-rata seperti ini Kalau ini udah ada di bawah Keuntungnya Keuntungnya banyak pohon Jadi gak terlalu kerasa panas Kita dimana? Disini? Ini dia Ini dia kamarnya Lantai 1 Lumayan lah ya 2 2, 3, 1 Jadi Jadi Kalau yang kita Ini gak ada halaman belakang ya Kalau yang tadi Yang tadi kita masuk dari belakang Yang berarti Oh iya? Iya Ini dia kamarnya Lumayan ya Kamarnya itu lumayan luas Terus ada Meja Porsi TV Terus ada teh Kofi juga Kalau kita mau buat teh kofi Terus AC Lumari Ini dia Oh ada bataknya Ini ada bataknya Kita ambilnya yang sweet Jadi lumayan Koforannya agak Lumayan gede Terus ini closetnya Lantai So empuk apa ini agak sedikit keras bantalnya bantalnya empuk aduh enak banget di belakang itu enggak ada pintu akres ke belakang buat view itu enggak ada jadi viewnya ya ini halamannya ternyata sawah sih sebenarnya cuman enggak di enggak difungsikan jadi rawa-rawa gitu di kamar atas ya dan beli pilih kamar bawah karena emang lebih enak sih kamar bawah kamar atas agak ribet karena harus naik tangga kecil gitu Oh di sana ada kolam renang lagi kita lihat yuk kolam renangnya kalau merenangnya ini langsung viewnya itu langsung hutan-hutan di belakang ke sini juga ada yoga ya 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 ini ada poolnya, kita bisa renang di belakang sekarang kita mau ke monkey forest dulu, kita melihat monyet kak Boim, kita ke monkey forest ya, lihat teman-temannya kak Boim sana seru banget karena banyak monyet dan hal yang perlu kalian perhatikan kalau mau ke monkey forest kalian gak boleh bawa hal-hal yang terlalu mencolok seperti gantungan kunci atau boneka yang menggemaskan kita nanti bakal narik perhatian para monyet disana untuk ngambil barang-barangnya kalian dari Pertiwi Bisma 2 ini kurang lebih 10 menit ya 10 menit perjalanan atau 800 meter harusnya sih dekat kalau gak panas tapi masalahnya ini masih masih jam 4 dan cuacanya juga masih panas jadi kita nikmatin aja walaupun panas let's go, kita berangkat ini restorannya jadi besok kita breakfastnya disini kurang bagus ya, kurang bagus ya karena di pinggir jalan banget oke, sekarang kita udah sampai di monkey forest ini cuacanya bener-bener sejuk banget turunnya lewat Cid, pajak banget enak oh ya tuh lagi tip pinter aja kesini ada nah, jadi sekarang kita mau jalan-jalan dulu di alun-alunnya Ubud jadi dari Pertiwi Bisma 2 ini dekat banget kesana kurang lebih 10 menit kita udah sampai di alun-alun Ubud jadi kita jalan kaki let's go kita jalan-jalan di sekitar jalan Ubud oke, pagi ini kita breakfast di Pertiwi Bisma 2 kita menuju ke restorannya untuk rasa agak kurang sih ya tapi untuk tingkat kekenyangan kita kenyang banget karena makanya lumayan banyak secara di Ubud pagi-pagi cuacanya lumayan dingin disini sekian dulu video dari Bikasuk Krisna pastinya jangan lupa buat klik subscribe youtube channel Bikasuk Krisna dan aktifkan loncengnya agar kalian dapat update video selanjutnya dan jangan lupa buat kasih like dan komentarnya kalian juga nah berikutnya beli akan upload video part 2 untuk jalan-jalan di Ubud dan pastinya lebih seru so jangan kemana-mana tetap stay di youtube channel Bikasuk Krisna thank you for watching this video and I love you all guys bye bye jadi cerita horornya itu pada saat beli mau tidur jadi seperti biasa beli matiin lampu jadi agak gelap terus pada saat mau ngecas handphone itu kabel chargernya itu ada di bawah meja terus karena agak gelap tapi kelihatan kabelnya itu warna putih jadi pada saat beli mau ambil tiba-tiba tangan itu kayak ada yang megang kayak gitu terus beli otomatis langsung kaget dong jadi langsung langsung lari langsung ke tempat tidur terus langsung selimutan gitu terus disini tuh kamarnya emang agak sedikit serem sih karena kamarnya itu gede tapi gak ada isinya up sama sekali jadi ini yang bikin emang agak serem kamarnya terus juga pada saat tidur itu dari lemari itu kayak ada yang deketin dari lemari itu kayak ada yang deketin jalan terus beli tambah ya di sana semakin tambah takut tapi tetap doa doa-doa-doa terus ya akhirnya karena udah ngerasa gak ada apa-apa jadi beli bisa tertidur dan itu jamnya itu jam sekitar jam 1 jam 1 pagi ya jadi kamar jadi suasananya emang kerasa banget seremnya di seperti wibisma ini so buat kalian yang mau stay disini dan kalian bisa ngerasain hal-hal seperti itu tapi kalian gak berani nah kalian jangan coba-coba buat stay disini sendiri jadi kalian bisa sama temen mungkin atau sama keluarga so sekian dulu video dari blikasip krisna thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax